Intro 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 Satreskrim Polresta Bus Surabaya telah menetapkan seorang tersangka atas dugaan perundungan disertai kekerasan fisik hingga tewas terhadap korban taruna muda Politeknik Pelayaran Surabaya bernama Muhammad Rio Ferdinand Anwar berusia 19 tahun Tersangka itu bernisial AJP berusia 19 tahun warga kecamatan sawahan kota Surabaya dan diketahui sebagai senior angkatan selama di asrama Politeknik Pelayaran Surabaya Kandit Resmat Satreskrim Polresta Bus Surabaya AKP Zainul Abidin mengatakan tersangka mengakui perbuatannya melakukan penyiksaan terhadap korban Penyiksaan tersebut dilakukannya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam di dalam kamar mandi asrama gedung Politeknik Pelayaran Surabaya Cara tersangka menyiksa korban dengan memukul sebanyak dua kali pada tubuh bagian perut korban Pukulan telak tanpa perlawanan dari korban itu menyebabkan korban terjatuh dan meninggal dunia Atas penetapan tersangka, penyidikan juga menyita sejumlah barang bukti seperti dua buah bekas tisu yang terdapat bekas darah dua buah bekas gelas air minum merk rejo sebuah alat cukuran dan juga hasil rekam medis atau visum korban rekaman CCTV dan pakaian yang dipakai pada waktu kejadian Sehingga kami memberikan ruang, memberikan kesempatan dan membuka pintu lebar-lebar terkait dengan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Polrestabes Surabaya ini Nanti tentunya kalau memang ada tindak bidana kami serahkan ke pihak polisi Kalau memang dari sisi aturan pendidikan dan arahan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sudah jelas Mengutuk keras, sekali lagi mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan itu dan akan disangsi, tentunya sanksinya sangat berat dan bisa langsung dikeluarkan Demikian arahan dari Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Sendiri Pak, ketika nanti memang pihak polisi yang sudah memastikan ada pihak yang dijadikan tersangka Sanksi tegas dari pihak kampus sendiri seperti apa nanti? Sebagai mana yang disampaikan Bapak Kepala Badan SDM Perhubungan Sanksinya sangat jelas dan sangat berat apabila itu menyangkut hilangnya nyawa Sangat jelas dan beliau menyampaikan dan bisa langsung dikeluarkan Arahan beliau seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya